Intro Kemeristek Dikti One Cooperties wilayah 11 Kalimantan memberikan pada Setia Bina Banua Banjarmasin sebagai kampus PTS terbaik pertama sekali mantan. Pemberian itu sangat beralasan lantaran ribuan alumni tersebar baik secara lokal, regional, dan nasional. Bahkan ada yang menjadi birokrat ASN TNI One Polri. Manajemen Jua Administrator baik berada di pemerintahan perusahaan BUMN One BUMD. Kemeristek Dikti One Cooperties wilayah 11 Kalimantan memberikan pada Setia Bina Banua Banjarmasin sebagai kampus PTS terbaik pertama sekali mantan. Pemberian itu sangat beralasan lantaran ribuan alumni terbesar baik secara lokal, regional, dan nasional. Bahkan ada yang menjadi birokrat ASN TNI One Polri, manajemen Jua Administrator baik berada di pemerintahan, perusahaan BUMN One BUMD. Selain itu kombinasi dosen akademisi S3 One S2 ditambah dengan dosen praktisi yang dinamis One Berpengalaman. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Ilmu Dr. Muhammad Zerullah Azhar MSC, Wai Takwani Prima TV Usai Mewisuda, Program Sarjana Ke-31 One Program Magister ke-14 Tahun 2018 Setia Bina Banua Banjarmasin di Himalaya Balro melantai 4 HBI Banjarmasin jelang tengah hari Sabtu 10 November 2018 Mamadahakan. Berkembangnya lembaga pendidikan yang pesatuan didukung inovasi yang cepatnya perkembangan teknologi memberikan banyak mahasiswa untuk melanjutkan prodinya ke perguruan tinggi. Salah satunya adalah Setia Bina Banua. Namun dalam mempertahankan sebagai kampus PTS terbaik pertama sekali mantan ini, Ujar Muhammad Zerullah Azhar harus mendapat dukungan dari seberataan pihak. Kerjasama, kerja hilas itu terbangun antara seluruh elemen baik akademik, para pimpinan, dosen karyawan, dan jajah sangat. Itu yang jadi penilaian. Kemudian berbagai indikator yang terukur ya termasuk tentunya dosen dengan makas yang sesuai. Kemudian berbagai fasilitas, itu semuanya alhamdulillah pandemi dan kita dianggap yang terbaik nomor satu. Jadi itu yang Bapak harus dipertahankan. Dan ini menjadikan sebuah motivasi sehingga akhirnya masyarakat percaya gitu untuk mendidihkan anaknya berpulia di setiap bidang berdoa. Itu yang harus. Dan sekaligus kita syukuri. InsyaAllah. Dan menurut kami semua ini karena doa Allah. Jadi manusia tidak punya daya upaya, ikhtiar, demi ikhtiar yang kita lakukan tapi hanya tergantung di atas. Makanya memang ciri kita mengutuhnya agamis berarti segala sesuatu yang ikhtiar habis-habisan tapi doa juga habis-habisan. Segala sesuatu kalau sudah mendapatkan pertolongan Allah jadi mudahnya. Jadi ada yang tidak mungkin kalau Allah tidak bersama dengan kita. Sementara itu Ketua Setia Bina Banwa Banjarmasin Dr. Irawanto Esos MSI menyatakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan telah mendorong pertumbuhan lembaga pendidikan yang pesat secara nasional. Setia Bina Banwa Banjarmasin membantu mahasiswa untuk memilih berbagai program studi yang disiapkan untuk mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain yang bersaing dalam dunia kerja. Sebagai kampus PTS terbaik pertama sekali mantan Ujar Irawanto adalah salah satu pencapaian yang patut untuk diberikan apresiasi karena dilakukan selawas ini baik mengenai penelitian 1SDM yang sangat baik. Pencapaian yang dirahi ini Ujar Irawanto harus dipertahankan bahkan diharapkan kedepannya bisa berada di seratus besar secara nasional. Irawanto menambahkan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0 yakni menekankan pada pola digital ekonomi artificial intelijensi big data robotic one lainnya. 18 setiap bidang-bidang berdasarkan pembelingkatan yang mempunyai kementerian fisik kategori menjadi perguruan tinggi dari terbaik di Indonesia. Pak, dalam menghadapi industri 4.0 artinya bagaimana Pak? Persiapan setiap Bina Banua Pak? Dalam menghadapi era industri 4.0 jadi kita mempersiapkan kurikulum-kurikulum yang mana kurikulum-kurikulum yang akan berada kembali untuk mahasiswa kita bisa beradaptasi bisa berinovasi dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Di tahun 2018 ini Setiap Bina Banua Banjarmasin kembali mewisuda sebanyak 180 orang yang terdiri dari program Magister One Program Sarjana. Terima kasih.